Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FTShare. Di video kali ini, kita mau bahas tentang sebuah mesin yang sebenarnya udah kita bahas dulu. Tapi berhubungan mau kita convert ke channel bahasa inggris kita, jadi sekalian aja kita bikin ulang, biar fresh terus barangkali ada teman-teman yang belum nonton atau mau nonton lagi, tapi yang paling jelas biar editor ikut belajar dulu mengenai mesin yang akan kita bahas ini. Sebuah mesin unik berkonfigurasi mesin 4 stroke dengan siklus 4 tak yang dikombinasikan dengan konfigurasi mesin berkecepatan tinggi 2 tak atau 2 stroke. Gimana? Asik apa bingung dengernya? Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita loncat ke pembahasannya. Tapi seperti biasa, maaf mencinta waktunya sedikit, karena sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau ucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang udah berdonasi via Saweria. Channel Demantan Vlog, lalu ada channel Demantan Vlog lagi, Seperti biasa, semoga rezeki kita semua yang berdonasi dan teman-teman yang nonton video ini selalu dilipat gandakan dan juga dimudahkan. Amin. 2 stroke engine Seperti yang udah kita semua tau, mesin ini menghasilkan daya yang sangat cepat. Alasannya bukan lain, karena setiap putaran kerangzaf, itu akan menghasilkan daya. Tapi karena konsepnya, mesin seperti ini gak memiliki yang namanya katup. Maka pada proses kavenging, akan ada banyak bahan bakar yang terbuang bersamaan dengan gas buangnya. Dan ini nih, yang mengakibatkan para injenir menyerah untuk mengembangkan mesin garang yang satu ini. Yap, bukan lain karena sang Euro Dunia yang selalu bertugas menjaga lingkungan melarang polusi berlebihan. Nah itu untuk 2 tak. Sekarang gimana dengan mesin patak atau full stroke? Empat tak tentunya datang sebagai penyempurna dari mesin 2 tak, yang nih hadir dengan sistem tambahan yang bukan lain adalah perkatupan. Tapi karena setiap langkahnya hanya memiliki satu proses, tenaganya juga terpaksa harus terpangkas untuk menghasilkan siklus pembakaran yang lebih teratur, terkoordinir, dan terarah dengan keunggulan utama jauh lebih ramah lingkungan. Setiap langkah dari mesin patak ini terdiri dari intake, kompresi, ekspansi, dan juga yang terakhir adalah buang atau exhaust. Yang mungkin gak akan kita jelasin satu persatu karena kita yakin teman-teman yang nonton video ini udah paham betul tentang siklus mesin patak, bener gak? Dan kalau ada yang belum paham, kalian juga bisa nonton video kita yang lama tentang mesin patak atau full stroke. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, dari penjelasan kita yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Kalau mesin dua tak atau two stroke, lebih unggul kalau soal kecepatan menghasilkan daya. Sedangkan patak lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Tapi ya, sedikit lebih lemot kalau ngomongin horsepower. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira bisa gak sih kedua keunggulan ini disatukan biar kekurangan keduanya bisa saling tertutupi? Nah, pertanyaan ini nih yang membuat para enjinir berpikir keras dan akhirnya melahirkan konsep di Cycle Engine. Tepatnya, dari perusahaan Jans Engine. Tapi ini seperti namanya ya, baru sebatas konsep aja. Dan belum terrealisasikan sampai dengan sekarang. Ya, ini sebuah mesin, empat tak yang dipadukan dengan mekanisme mesin dua tak. Tapi seperti yang bisa kita lihat, dari part dan komponen yang dipakai di mesin ini, terlihat sangat kompleks, malah lebih rumit dari mesin full strokes. Ini kita belum ngebahas sistem kerjanya lho. Karena dari konsep dan part-partnya aja, kita udah bisa langsung ngelihat kelemahannya. Kelemahan besar pula. Ya, ini kelemahan paling menakutkan bagi semua pencinta cuan. Bukan lain dan tidak bukan. Kos untuk produksi, assembly, dan juga R&D. Tapi gak baik rasanya kalau kita menjat sebuah karya buruk atau gagal tanpa penjelasan lebih detail, bener gak? So, sekarang kita masuk aja bahas untuk sistem kerjanya. Dan pertama-tama kita bakalan bahas dari part-partnya terlebih dahulu, biar lebih mudah buat dipahami ke depannya. Oke, untuk part yang pertama, sebagai tumpuan. Seperti biasa, ada yang namanya cranks up. Layaknya seperti komponen yang ada di mesin-mesin pada umumnya. Lalu yang kedua, ada main connecting rod yang bentuknya bercabang dua. Lalu ada piston unik yang terdapat lubang di permukaannya. Dan kurang lebih itu dia untuk part-part utama yang agak identik dengan mesin empat tak biasa. Dan sekarang kita beralih ke part eksternalnya sebagai part tambahan dari mesin four-stroke atau mesin empat tak. Yang pertama ada di cycle knock on us, atau comes up untuk menggerakkan arm connecting rodenya. Lalu ada external connecting rod, dan juga crown piston. Dimana kedua perangkat ini terhubung dengan timing gearnya itu sendiri, dengan rasio putaran 1 banding 1. Dan satu lagi, ada spring yang berfungsi untuk menarik arm connecting rod ke posisi semula. Dan lanjut ke bagian valve, terdapat valve selayaknya mesin four-stroke atau empat tak. Oke, itu dia untuk part-partnya. Sekarang kita beralih ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya terbilang cukup unik nih, karena berbeda dengan two-stroke atau juga four-stroke. Dan seperti yang bisa kita lihat, untuk proses dayanya terjadi sebanyak 120 derajat crown shaft. Setelah itu, dilanjut lagi dengan proses exhaust, yang terjadi secara menadak, karena dorongan dari di cycle crown shaft sebanyak 80 derajat crown shaft. Selanjutnya, intake sebanyak 65 derajat crown shaft, dan kompresi sebanyak 95 derajat crown shaft, hingga mencapai titik 360 derajat, dan siklus daya pun terulang kembali. Nah, itu dia untuk sistem kerja dari mesin di cycle engine. Sebuah konsep mesin patak dengan rasa dua tak yang bersiklus cepat. Tapi ya, seperti yang bisa teman-teman nilai sendiri dikarenakan kompleksitasnya yang tinggi dari konfigurasi mesin ini, dan banyaknya komponen yang dipakai, jelas, bukan cuma rumit, tapi juga membuat bobot mesin ini menjadi meningkat. Dan kalau kita flashback sedikit, di bagian di cycle itu terdapat spring, untuk mengembalikan posisi arm connecting rodenya, yang sudah pasti akan mengakibatkan kurangnya efisiensi di setiap siklus daya. Dan yang terakhir, dikarenakan sistem ini menggunakan spring di bagian katupnya, maka mesin ini pun bisa tergolong rawan mengalami valve floating, yang tentunya ini akan berakibat fatal, karena akan menimbulkan terjadinya benturan antara piston dan juga crown, belum lagi dengan bertambahnya gaya gesek di setiap siklus daya, yang tentunya akan membuat lebih cepat terjadinya kerusakan atau aus. Yang artinya, durabilitas dari mesin ini juga harus dipertanyakan. Dan kalau kita coba membayangkan dan berasumsi kalau mesin ini bisa menghasilkan torsi dan horsepower yang tinggi, ketika kita bandingkan dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kayaknya tenaga yang dihasilkan bakalan banyak dipakai buat menggerakkan semua komponen yang ada sebelum bisa sampai ke roda kendaraan. Yang artinya bisa dibilang kalau efisiensi termalnya bakalan rendah banget. Namun, walaupun begitu, bukan berarti mesin ini kita anggap jelek. Mungkin mesin ini juga bisa berfungsi di kondisi tertentu yang kita sendiri belum tahu. Namun, di luar itu semua, kita layak mengapresiasi hasil kerja dari para engineers yang telah membuat konsep mesin ini. Dan mungkin kedepannya akan lebih dikembangkan lagi, dan semoga mesin ini bisa menjadi mesin yang dikembangkan ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan ragu untuk melontarkan pendapat dan kritik kalian di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir, undur diri, dan thanks for watching. Terima kasih. Terima kasih.